Halo Trailblazer, bertemu lagi di channel Happy Lab. Di video kali ini gue bakal kasih tips and trick bagaimana kalian bisa menyelesaikan Memory of Chaos Paper Ember Plur kedua guys. Nah musuhnya itu ada ini, si Strombringer, terus ada Automatum Direwolf. Nah sebenarnya karakter yang paling meta untuk menyelesaikan Plur ini adalah karakter Ice ya guys ya. Apapun yang berbau Ice, ada Yansheng, ada Pela, ada Mart. Nah kalian itu berarti harus punya ya guys ya. Tiga karakter antara tiga karakter itu. Soalnya ini core-nya itu udah pasti Ice. Nah kalau di bawah ini mungkin Jingyuan bisa guys. Nah tapi kalau kalian masih gak punya Jingyuan, kalian juga masih bisa pake Serpa lah kayak gue nih. Nah untuk rekomendasi party yang paling CPZ ya guys ya. CPZ itu udah pasti kalian bawa si Weld guys. Ini paling gampang bawa si Weld nih lawan si Kuda ini guys ya. From Bringer, ah ini ada Weld gampang. Tapi kalau kalian gak ada Weld, ikuti aja party gue nih. Disini misalkan kalian susang, terus kalian itu misalkan punya si ini guys, Asta. Udah pasti. Nah ini soalnya karakter gratis. Terus nah disini kalian bisa masukin si Clara atau si Natasha udah pasti. Atau Baylu, boleh lah healer siapapun. Pokoknya masukin pokoknya disini guys. Nah yang di bawah ini, kalau kalian gak punya party yang ini Yansheng ya guys ya. Yansheng, Gepard, Tingyun, Si, Inyuan atau Serpal. Nah itu partiannya. Kalau kalian gak punya party Yansheng, kalian pake si Danheng guys. Si Danheng, terus kalian pake si Pela, Mark 7 sama Serpal. Nah ini party paling F2P di bawah, bintang 4 semua. Dan rata-rata kalian itu punya lah semua ini. Part gratis, Serpal gratis, Pela mungkin gerak gratis. Nah ini partian gini gue udah bisa clear ya guys ya. Dengan syarat nah. Untuk syaratnya sendiri udah pasti relic DPS Han itu harus udah bintang 5 ya guys ya. Gak level 15, level 12 masih kuat guys. Gue Danheng juga bintang 5, hampir bintang 5 semua. Ini Danheng 12, ini Sili udah 12. Nah terus si Trashnya minimal level 8 semua guys. Ini DPS Han, ini wajib level 8 guys. Ini Danheng gue juga level 8 nih. Ini gue udah max kalau si 5 udah pasti OP banget ya. Ini gue udah level 80. Gue baru satu karakter doang gue yang level 80. Ini baru level 80 senjatanya doang. Taikon. Yang ini 70 si Danheng doang. Ini pun si Danheng eh 0 guys. Demik gue cok. Ini nginol. Cuman gue bantu lah senjatanya bintang 5 lumayan sleep like the dead. Nah kalau kalian gak ada senjata Laikon bintang 5 ya gak apa-apa lah. Pake Laikon bintang 4 juga masih ngangkat. Asalkan super impressionnya agak lumayan lah guys. Biar gak terlalu pompium lah. Nah misalkan senjatanya si Sang juga bisa pake senjatanya Danheng. Nah itu guys untuk buildnya. Nah gue bakal kasih tau detail buildnya. Nah udah pasti DPS-an itu critnya kalau bisa di atas 70% guys. Mau itu Susang, mau itu Danheng, mau itu Sili, mau itu si Yansing. Yansing cukup 40%. Soalnya dia di buff dari race-nya. 40% cukup. Tapi kalau selain si Yansing kalian itu wajib kalau bisa di atas 60, 70, 80. Nah itu udah enak banget guys. Crit damage mah nyusul guys. Kalau misalkan crit damage dapet 120 ya lumayan lah. 100 lumayan. Kalau buat awal-awal ya. Nah itu guys DPS-an pokoknya harus jadi guys. Semoga mau. Ini soalnya bakal nge-carry kalian. Nah untuk yang lainnya apa? Build standar aja di detailan 6 udah cukup. Race-nya mau bintang 4. Campur ada bintang 5 nih. Bintang 4, bintang 5 gue juga campur guys. Nah udah pasti yang ininya kalian wajib support-support itu. Pake energy regeneration rate guys. Biar cepet ulti. Jadi yang carry tetap nanti DPS-annya buat nge-brick-nge-brick. Nah ini energy regeneration rate semua ini. Gue ini energy regeneration rate. Natasia juga energy regeneration rate. Semuanya hampir semua udah energy regeneration rate guys. Nah untuk kayak Anihiliti ini udah pasti ini pake effect heat rate. Ini effect heat rate juga gue pakenya. Terus si Natasia support-support. Jangan lupa ininya SPD semua guys. SPD. Ini SPD gue SPD semua nih. SPD semua. Pokoknya gue SPD semua guys. Ini jangan lupa SPD semua ya. Ini juga gue sih ini SPD. Nah ini juga SPD juga pokoknya dan kecuali DPS-annya gak SPD. Gak perlu SPD. Soalnya cari di start aja. Soalnya dia itu butuh damage guys. Jadi mal 120 lah. Udah cukup untuk DPS-an itu SPD. Nah gue disini ini pake attack juga. Si Danheng juga pake attack guys. Nah kita bakal coba ya guys ya. Partiannya yang gue udah build ini. Energy regeneration rate. Nah ini gue disini. Ini gas. Ini gue partinya disini paling enak itu kalau bisa bawa si Meko. Cuman gue kagak ada guys. Wealthy Meko udah pasti GGW rate. Cuman gue punya Sili. Asta. Gue pake trailblazer. Api juga ini boleh guys. Tapi gue pake fisikal biar ngebantu sub DPS. Terus gue pake Natasya. Nah di bawah ini gue udah pasti pake Danheng. Pela. Kepal. Dan Mark 7. Nah kita gas ya guys ya. Apakah isi PC atau tidak. Udah pasti isi PC ya guys ya. Soalnya gue si Lee nya ini udah broken banget guys. Asli. Nah tinggal aja dulu yang ini. Keluarin hubnya gas. Nah ini udah pasti hancur ya guys ya. Jadi pas ngeluarin teknik kalian pake karakter fire guys. Agar si kroco-kroconya. Kaksusnya langsung hancur. Nah ini langsung hajar. Boss danger boss. Cluck. Wah gak krips. Gambing-gambing. Nah gitu guys. Kalau misalkan kripsnya tuh di bawah 50. Gak acak banget guys. Asli guys. Kalian harus mempunyai krips yang minimal di atas 70 lah. Kalau bisa. Lo pengen enak ya. Kalau misalkan gak cakrit ya. Paksa kalian ngulang-ngulang. Ini gue semua pun auto guys. Gak ada yang manual. Healer pun gue manual guys. Gak auto. Soalnya ini masih. Gampang kalau menurut gue guys. Banyak sih karakter-karakternya udah agak lumayan gak. Gue punya meskipun semuanya gak. Garanta 80 gitu. Cuman sekarakter doang kan. Jadi ini yang Harry Parag. 80. Nah kalau kalian gak kuat ya. Paling enak ada si Will. Nah ini kita keluarin dulu si Litek. Langsung Asta lagi guys. Ini Asta wajib dibowil. Pokoknya MOC. Pake Simulant. 6 dulu pake Asta guys. Asli. Dulu lah. Ceplak. Masa gak krips lagi cok. Gak krips lagi cok. Oke kirinya. Kirinya emang OP ya guys ya. Mantap sekali 50. Padahal eh. Senjata cuman pake senjata Hertha guys. Yang penting mah trashnya maksimal guys. Nah kalau disini kalian bisa bunuh yang kiri dulu. Atau yang kadang dulu. Nah gue bunuh yang ini dulu. Soalnya ini agak berat guys. Terus gue keluar di Danheng. Terus gue keluar di si Pelang. Salahnya di bawah itu corenya S ya guys ya. Ini gue cuman pake si Mark Seven. Gue gak bawa healer guys. Yang penting lah. Musuh jatuh mati cok. Tuh sepenuhnya heal. Yang penting musuh jatuh mati. Aman guys. Putaran bisa banyak lagi. Modal serpal doang. Gak ada jingyuan gue. Ini di carry Sili guys. Akun gue ini asli. Kalau kalian punya Sili. Bersyukur lah guys. Bisa carry soalnya dia. Parah. Nah kalau ada Yansi mah udah enak banget nih. Sekali ngedamage. Tugak pasti. Klik hancur. Nah ini Danheng. Kedamage hancur guys. Ya tapi lumayan lah. Masih dame gitu. Cuman kliknya gak ada. Kayaknya gue digantiin Pela. Sama si Mark Seven. Sama si Serval yang berikutnya. Tidak. Tidak kesulitan ya guys ya. Masih aman-aman aja nih. Danang E0 pula lagi ini. Kalau danang kalian E4 atau E5 atau bisa misalkan bukil E6 ya. Sudah pasti lebih gampang guys. Sudah juga ini yang enon masih aman gitu. Masih kuat gitu juga mati gitu. Parti ini meskipun gak ada healer. Nah kan masih aman. Nah gue keluarin dame ini lagi udah pasti keluarin Pela guys. Cepret. Gue semua di auto ini. Pokoknya jangan coba-coba kalau misalkan MOC manual guys. Gue bohong waktu. Kalian mendingan fokus di Simulator Universe. Mulian aja MOC manual. Hadi-hadi kit. Sudah mengulang-ulang lah. Nah gue bohong waktu. Nah ini gunanya Eduration guys. Buat ngebunuh musuh-musuh kroco guys. Jangan cari damage dari Eduration. Erudition maksudnya. Yang cari damage dari si Danhang ini guys. Tuh musuh kroco nya ada sebagian Danhang yang hajar. Jadi karti paling stabil udah pasti ada satu Han. Satu Erudition. Satu Nihiliti atau Harmony. Nah satu lagi. Jodder atau gitu guys healer. Ini pasti paling enak kalau buat aku MC. Rata-rata musuhnya itu gitu. Banyak dulu. Ujung-ujungnya satu orang juga. Nah si Daneng bagian mukul nih. Wah serpa mau mati itu hampir guys. Apakah bakar ungkat guys? Kita lihat guys. Tuh masih aman ya. Masih pas 7 kasih skill. Masih oke nih. Sudah mudahan. Tiga putaran lagi. Tiga dua. Masih nyisa banyak guys. Tuh wah udah. Luka tuh. Oke guys ya. Sukses. MOC 2. Nah gitu guys ya. Untuk tips and trick nya. Kalau kalian misalkan punya si Yan Xing. Akan lebih mudah lagi nih. Yan Xing partinya guys. Ting Yun. Gepard. Sama Jing Yuan. Atau Serpal. Udah. Atau kalian si Ting Yun itu bisa diganti si Pela. Itu bisa juga. Tapi gak bisa sih. Yan Xing lah mau ulti. Jadi harus sama si Ting Yun. Moga mau. Ting Yun masih guna juga. Soalnya. Ini bisa di break sama. Lightning juga. Nah itu guys. Untuk tips and trick nya ya guys. Nanti di video selanjutnya. Gue mungkin bakal kasih tau juga. Tips and trick di pelur 3. 4. Atau 5. Soalnya gue ini udah. 3 star semua guys. Oke jadi gitu aja guys. Semoga video aja bermanfaat. Kalau ada kalian mau ditanyakan. Kalian juga boleh komen di kolom komentar. Till next time. I miss you.